Pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak mengaku terus berharap ada penuntasan kasus tewasnya Brigadir Yosua. Hanya saja, Kamarudin meminta agar keluarga harus siap-siap kecewa karena mengusutan kasus pembunuhan berencana ini sangat berbelit-belit. Diketahui, sudah tiga bulan berlalu namun berkas para tersangka belum juga lengkap. Meski begitu, Kamarudin tegas mengatakan bahwa ia masih tetap akan mengawal kasus ini dengan maksimal. Diketahui, keluarga Brigadir J sudah mulai jenuh dengan pemberitaan soal kasus sang anak yang kunjung dibawa ke meja hijau. Walaupun Samuel Huta Barat merasa jenuh, tetapi masih tetap semangat untuk memperjuangkan kebenaran. Ibunda Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak sudah mulai beraktifitas dan mengajar kembali, setelah beberapa bulan belakangan mengawal kasus tewasnya sang anak yang didalangi Ferdi Sambo. Di Sungai Bahar, Muwaro Jambi, kondisi keluarga Brigadir J, terutama ibunya dalam kondisi baik. Rosti Simanjuntak sudah mulai masuk kantor di SDN 74 Suka Makmur. Namun ia masih belum mengajar karena masih dalam masa cuti. Rosti mengatakan pihak dinas pendidikan Kabupaten Muwaro Jambi masih memberikan cuti dirinya hingga akhir bulan September ini. Berbeda hal dengan keluarga Brigadir J, Ferdi Sambo kini harus menerima nasib dipecat dari kepolisian. Seusai dipecat, Polri menegaskan tidak ada upacara atau seremonial PT DH Irjen Ferdi Sambo sebagai anggota Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Deddy mengatakan, Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi PT DH kepada Ferdi Sambo. Keputusan pemecatan ini juga diakui kepolisian sudah mengikat dan final. Sehingga Ferdi Sambo tak bisa untuk melakukan upaya hukum lain.